Pelosan kilometer jalan provinsi di Bungkulu Tengah hingga saat ini masih butuh perbaikan. Usaha perbaikan pun telah dilayangkan pemerintah Bungkulu Tengah lewat Dinas PUPR Kabupaten ke Dinas PUPR Provinsi Bungkulu berharap agar dapat ditindak lanjuti. Perbaikan jalan provinsi yang sangat dibutuhkan, khususnya berada di Kecamatan Pedalaman, seperti di Kecamatan Bang Haji. Ada beberapa kilometer di jalan lintas Kelindang Sekayun, tepatnya di desa Sungkai Berayun serta beberapa desa sebelumnya. Kemudian juga desa Padang Burna yang kerap dilanda longsor. Tentunya kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap ekonomi warga yang mayoritas untuk membawa hasil pertanian mereka. Setiap tahun memang ada perbaikan jalan provinsi di Bungkulu Tengah, namun perbaikan dilakukan tidak banyak, hanya beberapa kilometer yang disebar di beberapa ruas jalan. hampir setiap tahun kita usulkan ya. Hasil daripada apa namanya muslim bank kita, baik di Kecamatan, baik di Kecamatan, baik di Kecamatan, itu kan dibawa ke muslim bank dikat provinsi. Nah itu disitu kan kita usulkan. Tapi kan tentunya tergantung kemampuan pihak provinsi, yang memang jalan-jalan provinsi yang memang... Hari Sutransya, RBTV melaporkan.